Hai hai selamat datang di channel Awe Medo Cintailah sewajarnya bisa jadi suatu hari kau memencinya dan pencilah sewajarnya karena bisa jadi suatu hari kau akan menyukainya Makan aja sewajarnya minum juga sewajarnya cintamu sama pasangan juga sewajarnya aja ya ladies Bucin adalah singkatan dari budak cinta atau hamba cinta Maksudnya seseorang yang menghambakan cintanya pada pasangannya dengan rela melakukan apapun untuk si pasangan Tidak ada unsur paksaan dalam bucin ini karena semuanya dilakukan secara sukarela dan si pelaku bucin justru sangat senang melakukannya Pelaku bucin yang parah bahkan sudah tidak bisa menggunakan akal sehatnya lagi semata-mata untuk memenuhi semua keinginan dan permintaan dari si pasangan Pelaku bucin juga tidak menyadari tindakannya masih dalam tahap normal atau sudah menjadi bucin Wah, kalau begitu bisa gaut ya ladies Karena itu, stop bucin dari sekarang dan mulailah mencintai sewajarnya Berikut tips dari AWWDog Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya ladies Agar selalu update seputar dunia cewek 1. Upgrade diri Kebucinan muncul karena seseorang memiliki rendahnya harga diri, lemah, dan tidak sebanding dengan pasangan Sehingga untuk mendapatkan hati pasangan, ada hal yang harus dibayar, yaitu pelayanan demi cinta Kalian tahu kan, hanya ada dalam drama saja, pria kaya dan tampan menikahi wanita yang biasa saja Kenyataannya, orang-orang akan mencari yang sebanding dengannya Misalnya, pria kaya membutuhkan wanita yang sebanding dengannya Bisa jadi karena sama-sama memiliki kelebihan harta atau cerdas memanage kekayaan 2. Seorang bucin tidak memiliki kemampuan untuk setara dengan pasangannya Karena itu, laku bucin memberinya dengan hal lain, berupa pelayanan Agar terlepas dari bucin, hilangkan terlebih dahulu perasaan harga diri yang rendah, lemah, dan tidak sebanding Dengan cara mengupgrade diri atau menyesuaikan dengan pasangan 2. Sinkronkan otak dan hati Kalian tahu kan, bucin hanya menggunakan hati atau perasaan saja bukan? Karena otaknya lagi freeze nih Hal paling penting untuk lepas dari perasaan bucin ini yaitu memperkerjakan otak Karena otak kondisinya lagi freeze Akibat hormon kimia cinta atau hormon kebahagiaan endorpin Kalian bisa melakukan apa saja untuk merangsang otak bekerja dan berpikir Bisa dengan berdiskusi bersama teman, membahas masalah dan mencari solusinya Atau menulis artikel Lakukan apapun yang dapat merangsang otak untuk bekerja Dengan begitu, walaupun kamu tetap memiliki perasaan pada pasangan Tapi tidak bucin Karena perasaanmu sinkron dengan otakmu Jadi ini bukan soal hati melulu ya ladies 3. Minta pendapat teman Jika kalian berada dalam kecenderungan menjadi bucin Kalian perlu berbagi cerita pada teman untuk mengetahui pendapatnya soal romansamu 4. Temanmu yang masih normal tidak dalam kondisi jatuh cinta seperti halnya dirimu 5. Temanmu akan lebih berpikir normal dibandingkan dirimu Dan masih bisa mempertimbangkan mana hal yang masih wajar dan tidak berlebihan 6. Pendapat dari temanmu bisa menjadi masukan Agar kamu bisa introspeksi diri kembali 4. Kamu bukan pengemis cinta Cinta itu harus diperjuangkan Jangan patah semangat kalau cuma sekali penolakan Pasti si pasangan bakal lulu kok Katanya gitu sih motivasi para pelaku bucin Oh no, para pelaku bucin Lebih baik kamu mencari seseorang yang bisa menerimamu dan mencintaimu seperti dirimu yang sekarang Daripada mengemis cinta pada pasangan yang belum tentu juga akan mencintaimu Sebaiknya gunakan motivasi dan semangatmu untuk mengasah dirimu Daripada menjadi seorang pengemis yang semakin menjatuhkan harga dirimu Ketika kamu ditolak, percayalah di luar sana pasti akan ada yang mengulurkan tangannya untukmu Nah ladies, itu tadi tips-tips anti bucin versi AWWDog Simple kok, karena ladies gak sulit dipahami Semoga bermanfaat ladies Thanks for watching Bye 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 selamat menikmati